Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah Apa kabar anda hari ini? Semoga anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya robbal alamin Alhamdulillah senang sekali hari ini saya Faye Unizar Kembali hadir menjumpai anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan Selama 30 minit depan insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikir, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari Yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan juga mempraktekannya Dan seperti biasa saya tidak sendiri hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua Kiai Haji Muhammad Faiz Assalamualaikum Kiai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Kiai sehat? Alhamdulillah baik sehat Alhamdulillah amin Nah pemirsa bagi anda yang memiliki pertanyaan silahkan anda bisa kirimkan pertanyaan anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video Melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan zoom Yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan Baiklah bahasan pertama kita kali ini adalah terkait mencintai lingkungan Nah ini Kiai apakah betul kalau kemudian kita menanam pohon ini kita bicara soal mencintai lingkungan salah satunya adalah dengan menanam pohon Nah kalau kita menanam pohon kemudian kedepannya pohon itu bisa bermanfaat tidak hanya bagi kita tapi juga bagi lingkungan bagi manusia dan juga bahkan binatang Apakah kita akan mendapat pahala amal jariah Kiai dari menanam pohon ini? Jadi kalau kita melihat hadis yang ditanyakan Mbak Eva itu jelas betul Rasulullah itu di dalam satu hadis Kata Nabi Tidaklah buat setiap orang muslim yang dia menanam apa saja Di dunia ini dia tanam apa saja Nanti begitu tanamannya itu dimanfaatkan oleh toirun, burung Kemudian insanun, manusia, bahimatun, hewan kayak dimakan oleh sapi misalnya rumput-rumput dan sebagainya Itu kata Rasulullah dapat pahala kayak pahala sedekah jariah loh Selama itu masih dimanfaatkan oleh orang banyak maka dia akan dapat pahalanya Misalnya ya kita menanam pohon maka pohon itu kemudian berbuah Buahnya dimakan oleh sebanyak orang selama pohon itu masih hidup Bahkan yang menanam boleh jadi udah meninggal Itu dapat pahala sama dengan pahala sedekah jariah Itu yang menunjukkan betapa Allah subhanahu wa ta'ala itu ingin menjaga ekosistem ini kan Orang hidup kan tidak mungkin kecuali punya tanam-tanaman Kita punya prasarana dan sarana modern tapi gak ada padi, gak ada mangga, gak ada kelapa Itu kan menjadi sesuatu yang mengakibatkan ketidaknyamanan di dalam hidup Oleh karena itu dorongan untuk menanam tanam-tanaman di muka bumi ini Itu mendapat perhatian besar di dalam agama Mengapa? Karena orang yang menanam tanam-tanaman itu mbak Eva Itu kan tidak bisa menikmati hasilnya secara langsung Kita menanam pohon misalnya, pohon kelapa Itu boleh jadi butuh bertahun-tahun kan Untuk kelapa ini kemudian tumbuh dan berbuah Sehingga kita harus ingat loh Bahwa kelapa yang kita minum airnya hari ini Itu boleh jadikan ditanam oleh orang yang hari ini mungkin tidak ikut menikmati air kelapa dari pohon kelapa yang dia tidak tanam Makanya dulu waktu saya ngaji di pesantren itu Ada cerita seorang raja bertemu dengan kakek-kakek yang menanam tanaman Yang untuk tumbuh itu membutuhkan waktu yang panjang Maka kemudian kata raja tadi Kakek kenapa kok nanam-tanam tanaman yang membutuhkan waktu untuk dipetik hasilnya Apa kata kakek tadi Raja Ada orang yang menanam sebelum saya Maka kita bisa memakan hasilnya Maka kita harus menanam Agar orang setelah kita itu ikut menikmati hasilnya Lihat Raja itu terkesima Dengan jawaban bijaksana kakek itu Maka kemudian sama raja itu Kakek tadi dikasih uang Kakek tadi ngomong Lihat Tuhan Raja Saya ternyata salah Tanaman yang seharusnya berbuah setelah 10 tahun Hari ini sudah mendatangkan hasil Apa itu? Pemberian raja tadi Raja tadi betapa terkesimanya Dikasih uang lagi Mbak Eval Kata petani tadi Tuhan Raja lihat Semua orang itu hanya panen sekali dalam satu musim Saya ini belum satu musim sudah panen dua kali Kata Raja sama pengawalnya Kasih lagi uang sama dia dan cepat kita tinggalkan dia Kenapa? Semakin dia bicara uang saya akan habis Itu kan sebetulnya cerita yang sederhana Tetapi menginspirasi bahwa memang kewajiban manusia antar generasi Itu tidak saja memikirkan hari ini Tetapi juga generasi yang akan datang Bayangkan kalau kita hari ini tidak menanam tanam-tanaman yang membutuhkan waktu yang panjang Mungkin kalau anak-anak kita tidak tahu lagi buah-buahan Seperti durian, seperti kelapa Kalau kita tidak melakukan konservasi hewan Saya kemarin itu ketiga liburan sama anak saya Itu saya ke satu tempat di mana ada pemeliharaan terhadap macan Ternyata macan Sumatra itu yang saya dapat infonya Di dunia ini tinggal lima puluhan Saya membayangkan kalau dia punah Maka anak cucu saya nanti boleh jadi tidak tahu Bentuknya macan Sumatra itu kayak apa Maka ketika kita kemudian melestarikan macan ini Dikonservasi ya, dikasih makanan Memang kelihatannya mahal biayanya Tapi itu kan sedang menjaga Agar ciptaan Allah yang satu ini tidak musnah Menjaga ciptaan Allah Menjaga, dan semua ciptaan Allah itu harus dijaga kan Jangankan yang ciptaan Allah, bahkan kalamullah saja Quran ini kan kita jaga Dijaga dengan apa? Ada yang dibentuk dalam usaf, dicetak Ada yang digital, dimasukkan ke dalam handphone, komputer Itu kan bagian dari kita Allah turunkan Al-Quran dan kita kata Allah Yang akan menjaganya Penjagaan Allah terhadap Al-Quran Adanya pesantren Quran Adanya musabah koh tilawatil Quran Adanya Quran digital Sama, lingkungan ini pun Kalau kita rajin menanam Maka akan terjaga Hari ini anak kota kan Mbak Yafas Sudah banyak tidak tahu bentuknya tanaman Dia tahu hanya memakan Tapi dia tidak tahu pohonnya Bahkan kemudian cara berfikirnya sederhana Yaudah lahannya kita bangun saja Nanti buahnya kita import dari luar Apakah kemudian itu akan menjanjikan kemandirian dan kesejahteraan Itu sebetulnya spirit yang dikatakan oleh Rasulullah Kalau kamu rajin menanam Kamu tidak akan melakukan import berlebih-lebihan Adanya import yang berlebih-lebihan Itu juga membahayakan loh Buat lingkungan yang lain Lingkungan apa? Nilai tukar Nilai tukar kepada APBN panjang sekali Kalau kita bicara dampaknya Tetapi itulah pesan Rasulullah Jadi artinya memang agama itu menganjurkan kita untuk menjaga lingkungan hidup Karena menjaga lingkungan hidup adalah menjaga ciptaan Allah Nah apakah kemudian Rasulullah pernah memberikan teladan Atau apa yang kemudian bisa kita teladani dari Rasulullah Dalam hal menjaga lingkungan hidup Teladannya itu terlihat dari banyak hal Yang pertama ucapan Wahyu Quran misalnya Selalu Quran itu mengatakan Jangan berbuat kerusakan di muka bumi Merusak lingkungan itu bagian dari ayat Itu ayat yang bicara tentang kepentingan kita untuk menjaga bumi ini Lingkungan Rasulullah jaga loh Kata Nabi Kamu tidak boleh pipis di air yang tergenang Karena air yang tergenang dan tidak mengalir Kalau diisi sampah, kotoran itu menjadi sumber penyakit Nah itu kan berarti Rasulullah peduli dengan lingkungan hidup Ada tentara Nabi loh Yang sedang berjuang untuk menegakkan keadilan Dia mau melawan orang-orang yang zalim Itu ketika mereka berjalan ke medan perang Pesan Rasulullah Tangannya jangan iseng Nih kita kalau di jalan tuh Iseng loh Kita masuk ke kebun raya Atau misalnya ke tempat yang Tangannya itu kan ada aja Jadi ada pesan Rasulullah bahkan ya Pohon dipegang-pegang Buahnya masih pentil belum waktunya dipetik Kita sudah petik Kadang-kadang dicoret-coret Kadang-kadang pisau kemudian nempel di batang-batang pohon Itu namanya Al-Abbas Melakukan pekerjaan sia-sia yang mendatangkan kerusakan Itu dipesen loh sama Rasulullah Kalau kamu nanti lewat satu kampung Jangan kamu kemudian tangannya itu gatel Untuk menyakiti tanam-tanaman misalnya Mencabut sesuatu yang tidak perlu dicabut Kita kadang-kadang lewat tempat Ada pohon masih kecil Dia gak salah apa-apa kok Kita cabut pohon itu Sekedar kita buang di tepi jalanan Itu dilarang oleh Rasulullah Jadi kalau ada orang yang mengatakan Apakah Islam peduli sama lingkungan hidup Bahkan ada hadis Mbak Eva Yang kalau kita maknai secara dalam Kita mengerti betul perhatian Rasulullah kepada bumi ini Apa itu? Kata Nabi Di antara keistimewaan Yang Allah berikan kepada saya Dan tidak Allah berikan kepada semua Nabi sebelum saya Allah jadikan semua tanah yang ada di bumi Itu sebagai tempat untuk kita sujud kepada Allah Kita ini sholat kan tidak harus di masjid Kita kalau di jalan bisa saja sholat di rest area Kita gak mendapati tempat apapun Kita bisa sholat kok di tepi jalan Artinya apa? Semua bumi ini tempat untuk sujud kepada Allah Seakan-akan Rasulullah memberi isarat loh Perlakukan dunia ini Seperti kamu memperlakukan masjid Tempat sholat Saya kalau ke tempat sholat bersih kan Gak mungkin berani Kaki saya kotor ada lumpurnya Masuk ke masjid istiklal yang bagus itu Gak mungkin berani Saya ke masjid delharam Gak mungkin berani pakai sendal yang kotor Pasti yang bersih Kata Allah Kata Rasulullah Saya jadikan bumi ini Dijadikan untuk saya bumi ini tempat sujud Maka perlakukanlah semua tanah di bumi ini Sebagai tempat di mana kamu akan sujud Jangan buang sampah sembarangan Jangan mengotori lingkungan Itu kan pesan yang tersirat dari hadis Nabi tadi Baiklah Baiklah Kiai Menarik sekali Kiai Kita akan lanjutkan lagi Tapi kita harus break terlebih dahulu Jangan kemana-mana Gapai kemuliaan akan segera kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih.